1. Riko Siman Juntak tak sabar bawa Persija Jakarta juara Piala Menpora Winger Persija Riko Siman Kuntak miliki impian besar. Turnamen Piala Menpora 2021 Pemain B, Ertubung Mungil ini ingin membawa klub berjuluk Macan Kemayoran itu untuk meraih gelar juara. Persija akan tampil di turnamen Piala Menpora 2021. Turnamen Pramusim, namun hasrat besar dimiliki Riko Siman Juntak. Yang tak sabar tampil di Piala Menpora. Pemain Mungil Persija itu mengaku sudah tak sabar bermain di Piala Menpora 2021. Pasti yang terbaik untuk Persija kata Riko Siman Juntak dalam keterangan resmi klub. Saya juga berharap bisa membawa Persija juara di setiap kompetisi bersama teman-teman seperjuangan, termasuk di Piala Menpora meski turnamen ini masih bersifat pramusim, bilang Riko ingin bawa Persija juara Piala Menpora. Piala Menpora dijadwalkan kick-off pada tanggal 21 Maret mendatang hingga tanggal 25 April. Turnamen ini diikuti oleh 18 tim peserta Liga 1. Empat klub yang ingin datangkan Lili Pali. Stefano Lili Pali belum juga menentukan masa depannya usai dilepas Bali United. Di tengah persiapan tim-tim Indonesia untuk gelaran Piala Menpora 2021, jelas Stefano Lili Ali menjadi rebutan tim Liga Indo. Lantas siapa saja yang ingin angkut Lili Pali berikut berita utama. 1. Borneo FC Borneo FC yang bilang akan memberi kejutan. Kemudian hal ini dikaitkan dengan komentar bos Borneo FC, Nabil Hussein dipostingan Stefano Lili Pali saat latihan. Langkah Stefano Lili Pali ke Borneo FC juga terbuka lebar karena ia sudah tidak berlatih lagi bersama Bali United sejak tanggal 8 Februari tahun 2021. Stefano Lili Pali itu ya. Lihat saja nanti bagaimana dia ingin gabung di sini bilang manajer Borneo FC Farid Abu Bakar kepada laman resmi klub. Stefano Lili Pali juga dibidik di dekati klub Thailand dan Korea Selatan. Stefano Lili Pali dipastikan tak bisa bergabung dengan klub Malaysia, lantaran bursa transfer di sana sudah ditutup. Sebelumnya, Stefano Lili Pali dikabarkan diminati Johor Darul Taksim dan Keda FC. Satu tim lagi yang disebut-sebut meminati Stefano Lili Pali yakni Persib Bandung. Kabarnya manajemen Bali United menyambut positif minat Persib Bandung kepada Lili Pali. Manajemen Bali United senang Lili Pali akhirnya dapat klub baru. Persib dianggap saudara sendiri, sehingga tak masalah jika Lili Pali bergabung maung Bandung. Jika Lili Pali gabung Persib Bandung, klub ini juga saudara Bali United. Manajemen Bali United, sang pelati Stefano Cugura Teco justru tidak mau ikut campur dengan masa depan Lili Pali. Saya tidak ingin komentar banyak soal individu pemain karena dia tidak ada di sini, tidak terlalu penting bilang teko. Hingga kini Stefano Lili Pali sendiri belum berikan kode kemana dirinya akan meneruskan karir bola musim 2021 ini. Sebelum terlaksananya Piala Menpora 2021 pada tanggal 21 Maret nanti, Lili Pali baru akan memberikan keputusannya terkait klub baru. Persib Bandung dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan dua pemain jelang bergulirnya Piala Menpora 2021. Manajemen P. Persib perpanjang kontrak 5D Wirawan. Keeper asal Bali itu kembali menandatangani kontrak dengan skuad Persib. Persib juga mengumumkan nama Abdul Aziz yang dipertahankan musim ini. Selanjutnya Gil, Iran keeper muda di Kebayangkara yang dipertahankan oleh Persib. Ahmad Jufrianto juga telah kembali ke Persib. Sesudah menjalani masa peminjaman di Bayangkara. Konirak Juppe Persib diperpanjang sampai Desember 2021. Persib harus rela kehilangan lima pemain yakni Omik Nazari, Zulham Zamrun, Fabiano Beltrame, Benny Oktofianto, dan Gozali Siregar. Gozali dan Benny memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak bersama Persib. Begitu pula dengan Zulham Zamrun dan Fabiano Beltrame yang kontraknya telah berakhir pada Desember tahun 2020. Omik Nazari cukup mengundang tanda tanya karena ia baru saja menandatangani kontrak hingga Desember tahun 2021. Gelandang asal Filipina itu memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Maung Bandung. Bali United telah mendatangkan dua pemain baru yakni Diego Asis dan IGD Agus Magendra. Jelang Piala Menpora 2021. Turnamen Pramusim ini rencananya berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2021 yang akan dimainkan di empat venue yakni Solo, Sleman, Malang, dan Bandung. 3. PSS Sleman resmi mendapatkan Irfan Jaya dari Persebaya Surabaya, Kim Kurniawan dari Persib Bandung, Fabiano Beltrame, Wawan Febrianto, M. Adi Satrio, Miswar Saputra, Vandri Imbiri, dan M. Dwi Raffi Angga. Kepastian pemain jelang Piala Menpora 2021 itu diperkenalkan secara resmi oleh PSS Sleman. Irfan Jaya sudah pamit dari Persebaya Surabaya, Kim Jeffrey Kurniawan dari Persib Bandung, dan Miswar Saputra dari PSM Makassar. Pemain-pemain lainnya ada yang tidak diperpanjang kontraknya yakni Fabiano Beltrame dari Persib Bandung. PSS Sleman sebelumnya telah melepas tujuh pemain jelang Piala Menpora 2021. Ketujuh nama itu adalah Lutfi Kamal Efdal Alexander, Burhan, Zamzani, Naufal, Hendra Mole, I. Gede Sukadana, dan Dimas Gali. 4. Jelang Piala Menpora 2021, Persebaya kehilangan banyak pemain. D. Ari Data yang dihimpun di Surabaya hingga Minggu Siang, pemain yang sudah berpamitan adalah 2 Kiper Angga Saputra dan Rikki Mokodompit, kemudian 2 Bek Zubairu Garba dan M. Nasir, striker lokal Bayu Nugroho, serta Irfan Jaya. Empat pemain asing sudah terlebih dahulu meninggalkan Persebaya saat kompetisi musim 2020 dihentikan, yaitu striker David Da Silva dan 3 Gelandang, Makan Konate, Arin Williams, serta Mahmoteid. Melepas sejumlah pemain, termasuk Irfan Jaya, yang sudah menjadi ikon karena telah bergabung selama 4 musim dan menorehkan prestasi bersama tim. Irfan sudah bukan lagi pemain Persebaya. Dia sudah pamit ke ma-manajemen dan pelatih. Irfan mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Persebaya dan Bonek. Persebaya adalah tim pertama saya menjadi pemain profesional. Jadi saya tidak akan pernah melupakan semua kenangan selama saya bermain di sini. Saya berterima kasih kepada Persebaya mau menerima dengan baik. Semoga Persebaya kedepannya lebih baik lagi. Selama 4 musim bersama Persebaya, Irfan Jaya telah menorehkan 98 penampilan di seluruh ajang resmi dengan torehan 24 gol. 5. PSM Makassar ditinggal sang keeper, Rizky Pelu menyusul. Penjaga gawang PSM Makassar. Miswar Saputra resmi mengucapkan perpisahannya dengan klub asal Sulawesi itu melalui laman Instagram. Hanya berada satu tahun di tim berjuluk Juku Eja, Miswar mengaku mendapatkan banyak. Kak pengalaman dan dukungan dari supporter yang luar biasa. Miswar datang di awal musim 2020 setelah ia meninggalkan Persebaya Surabaya, ia tampil di ajang piala AFC dan Liga 1 sebelum musim ditunda. Ini, Suar Saputra ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sem Makassar sudah memberi satu tahun yang luar biasa untuk saya, dan menerima saya dengan baik. Tidak lupa juga saya berterima kasih pada manajemen, staff pelatih, yang sudah memberikan kesempatan untuk memperkuat PSM selama satu musim. Saya bangga dan senang bisa membela tim sebesar PSM Makassar. PSM sendiri tengah mendapati masalah karena terbukti bersalah menunggak gaji pemain asing mereka Giancarlo Rodriguez. Mereka pun tidak bisa mendaftarkan pemain baru baik lokal maupun asing selama dua putaran jika tidak menyelesaikan sengketa itu. Hingga saat ini PSM belum mengumpulkan kembali para pemainnya untuk berlatih. Padahal turnamen pramusim piala Menpora akan segera dimulai pada bulan Maret. 6. Ricky Kayame resmi tinggalkan Persita Tangerang. Arema FC dan Persipura Jayapura jadi target. Persita Tangerang kembali ditinggal pemainnya saat sedang mempersiapkan squadnya untuk turnamen pramusim piala Menpora, Maret tahun 2021. Setelah pekan lalu Mifta Anwar Sani pamit. Kali ini giliran gelandang serang Persita Tangerang, Ricky Kayame yang menyusul. Pemain asal Papua yang didatangkan awal musim 2020 ini resmi berpisah dari klub kebanggaan Kabupaten Tangerang. Bahkan salam perpisahan pun telah disampaikan Ricky Kayame lewat Instagram pribadinya, Ricky Kayame garis bawah 93. Terima kasih buat presiden klub, manajer, pelatih dan ofisial tim Persita. Setelah Persita fans untuk kebersamaan satu musim ini, saya secara pribadi mohon maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik buat tim dan Persita fans, semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu kata Rizky Kayame. Menurut kabar Ricky akan kembali kedua klub lamanya Arema atau Persipura Jayapura jelang turnamen pramusim Piala Menpora. Pamitnya Ricky Kayame dari tim pendekar Cisa dan Etin. Gal menyisakan satu pemain asal Papua yaitu Elisa Basna. 7 Persik kehilangan pilar. Dengan status tanpa klub, Paulo Sitanggang mengatakan sudah menerima tawaran dari beberapa klub peminat. Hanya saja, ia enggan menyebut identitas klub tersebut karena masih dalam tahap negoisasi. Paulo Sitanggang merupakan pemain Persik Kediri pada Liga 1 2020. Namun, ia kemudian dipinjamkan ke PSM Semedan untuk bermain di Liga 2 2020. Bersama Persik Kediri, Paulo hanya satu kali tampil dari tiga laga yang dimainkan di Liga 1 2020. Pemain 25 tahun itu mencatat 52 menit penampilan dengan koleksi satu kartu kuning. Paulo Sitanggang merupakan salah satu pemain andalan tim Nas U19 era Indra Shafri. Ia turut membantu skuad Garuda Nusantara juara piala AFF U19 2013 lalu.